Zodiac yang dinaungi Zodiac yang menaungi tiap Zodiac, Matahari, Bulan, Merkurius, Venus, Bumi dan Mars yang disebut planet personal atau planet pembangun karakter, sedangkan Jupiter. Saturnus, Uranus, Neptunus dan Pluto disebut planet impersonal. Matahari kata kunci, batin matahari menaungi Leo yang merupakan tanda keima Zodiac. Matahari mewakili ego Anda dan ekspresi individualitas Anda. Dalam grafik kehidupan matahari merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh besar dalam hidup Anda, yaitu bos, pengawas, pemerintah dan laki-laki. Dalam grafik laki-laki matahari mewakili ayah dan dalam grafik perempuan, itu merupakan suami. Peredaran matahari sekitar 53 detik per hari dan menghabiskan sekitar 30 hari di Zodiac. Sifat positif matahari adalah ambisi, kepercayaan diri, kemauan yang kuat, kekuatan, loyalitas dan keinginan untuk pengakuan. Sifat negatifnya adalah arogansi, kecemburuan, kemalasan, kesombongan. Bulan kata kunci, emosi bulan menaungi Cancer yang merupakan Zodiac keempat. Bulan mewakili kebutuhan dan keinginan, kebiasaan, naluri dan pikiran bawah sadar. Bulan mewakili ibu, bayi dan lingkungan. Hal ini juga menunjukkan seberapa baik Anda bergawal dengan perempuan tanpa memandang jenis kelamin Anda. Bulan beredar melewati semua 12 Zodiac setiap 28 hari. Ini menghabiskan kira-kira 2,5 hari di setiap Zodiac. Sifat positif bulan adalah inspirasi, fleksibilitas, kepribadian, memelihara, magnet menarik, kesuburan. Sifat negatif dari bulan adalah merusak diri, kemurungan. Mercurius, air raksa, kata kunci, kekuatan penalaran Mercurius menaungi Gemini, Virgo yang merupakan Zodiac ketiga dan keenam. Mercurius mewakili cara seseorang berpikir dan berkomunikasi. Zodiac yang dinaungi Mercurius akan menunjukkan bagaimana pikiran mengarahkan pemikirannya, ide dan pendapat. Ini adalah pikiran sadar atau rasional. Ketika Mercurius berinteraksi dengan planet lain, akan memberikan informasi tambahan tentang bagaimana seseorang berpikir. Misalnya, jika Mercurius bertemu dengan planet Mars, ia akan menjadi orang yang kemungkinan besar akan bertindak atas pikiran dan ide-ide. Jika berinteraksi dengan Saturnus, ia akan menunjukkan sebagai seorang pemikir yang serius. Karena Saturnus adalah orang yang berhati-hati dalam mengkomunikasikan pikiran mereka. Mercurius juga menunjukkan bagaimana seseorang pergi dari satu tempat ke tempat lain bisa, lambat, cepat, lemah, kuat di LL, tergantung pada Zodiac yang dinaunginya. Dibutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk Mercurius beredar melalui semua dua belas tanda Zodiac. Mercurius dapat tinggal di salah satu Zodiac sekitar 14-30 hari, tergantung pada gerakannya. Sifat positif Mercurius, kemampuan untuk belajar dengan cepat, akal, kesadaran, deksteri, cerdas. Sifat negatif Mercurius, keraguan, ketidakstabilan, terlalu banyak berbicara, bermuka dua, usil. Venus kata kunci, kasih sayang Venus menaungi Taurus dan Libra, yang merupakan Zodiac kedua dan ketujuh. Venus menguasai sikap sosial dan perilaku, serta nilai-nilai, prioritas, penilaian individu dan kecenderungan moral. Venus dalam grafik kehidupan menunjukkan di mana keberuntungan dapat muncul, di mana uang dapat diperoleh atau dibelanjakan, dan di mana Anda akan ingin berhubungan dengan orang lain. Dalam grafik laki-laki, Venus akan menunjukkan wanita yang cocok kepadanya. Venus adalah planet perkawinan dan persahabatan. Peredaran Venus sekitar 0-1 derajat, 16 menit sehari, tergantung pada gerak, dan melintasi Zodiac sekitar 23 hari dan untuk beberapa Zodiac bisa lebih dari 2 bulan. Sifat positif Venus adalah penghargaan, kecantikan, kreativitas, perhatian, sosial. Sifat negatif Venus antara lain kemalasan, memanjakan diri sendiri, ragu-ragu, posesive, pecemburu. Bumi, bagian dari fortune, kata kunci, realitas. Bumi merupakan bidang fisik dan hal-hal duniawi. Bumi selalu kebalikan dari matahari. Dalam grafik kehidupan, bumi menggambarkan daerah di mana seseorang akan menjadi yang paling sukses. Ini menunjukkan misi individu dalam hidup. Mars kata kunci, energi planet Mars menaungi Aries yang merupakan Zodiac pertama. Mars menggambarkan tindakan dan energi. Dalam grafik laki-laki, Mars akan menunjukkan potensi seksual dan pengendali, sedangkan dalam grafik wanita, Mars akan menggambarkan jenis pria yang paling menarik secara fisik. Perjalanan Mars selama 0-1 derajat, 16 menit per hari tergantung pada geraknya, dan memakan waktu sekitar 2 tahun untuk melalui semua 12 tanda Zodiac, tinggal di salah satu Zodiac selama sekitar 1,5 bulan. Sifat positif Mars, keberanian, tekat, mandiri, energik, mandiri. Sifat negatif Mars, impulsif, keras kepala, kekerasan, kejam, merusak. Jupiter kata kunci, ekspansi Jupiter menaungi Sagittarius Zodiac ke-9. Jupiter adalah planet ekspansi dan di mana dalam kehidupan akan menunjukkan kelimpahan, ia juga menjelaskan potensi pertumbuhan baik secara fisik, intelektual, spiritual dan budaya. Hal ini juga menggambarkan kemampuan seseorang untuk kesenangan, optimisme dan pengembangan aspirasi. Dalam kehidupan wanita, Jupiter merupakan ayah. Jupiter kadang-kadang disebut dermawan besar karena terkait dengan nasib baik. Dalam kehidupan lebih banyak manfaat daripada merugikan Jupiter membutuhkan waktu sekitar 12 tahun untuk beredar melewati 12 tanda Zodiac, tinggal di salah satu tanda Zodiac rata-rata satu tahun. Perjalanan Jupiter dari 0 sampai 14 menit sehari tergantung pada apakah itu retrograde atau bergerak langsung. Sifat positif Jupiter, sukses, ambisi, inspirasi, kekayaan, optimisme, murah hati, bercita-cita tinggi. Sifat negatif Jupiter, pemborosan, keangkuhan, kesombongan, sangat malas, terlalu percaya diri, fanatik. Saturnus kata kunci, guru. Saturnus menaungi Capricorn tanda Zodiac ke-10. Saturnus adalah guru planet dan melalui pengaruhnya kita belajar. Kadang-kadang hal ini dapat menjadi proses yang sulit, tapi ingat, planet mewakili keadaan atau pilihan. Individu membuat pilihan. Penempatan Saturnus menunjukkan bidang kehidupan seseorang di mana seseorang yang memiliki kemauan belajar besar untuk belajar tindakan Saturnus lambat dan abadi. Peredaran Saturnus 0-8 menit per hari tergantung pada gerak dan memakan waktu sekitar 29,5 tahun untuk melewati semua 12 tanda Zodiac, tinggal di salah satu tanda Zodiac untuk sekitar 2,5 tahun. Sifat positif Saturnus, stabilitas, disiplin diri, kesabaran, daya tahan, kerendahan hati, sikap hemat, konvensional. Sifat negatif Saturnus, miseri, berpikiran sempit, edois, takut, pesimis, kaku. Uranus-Uranus menauni Zodiaci Aquarius yang menjadi Zodiac ke-11. Uranus menyambulkan kebebasan dan kemerdekaan. Hal ini menunjukkan orisinalitas dalam berpikir dan berekspresi. Ini juga terkait dengan peristiwa, perubahan, ketidakpastian dan di mana gaya hidup seseorang mungkin berbeda dari norma atau tatanan yang ada pada umumnya. Uranus dalam grafik kehidupan menunjukkan di mana seseorang akan tidak konvensional, intuitif dan individualistik. Perjalanan orbit Uranus 0-4 menit per hari, tergantung pada gerak dan bergerak melalui semua 12 tanda Zodiac sekitar 84 tahun, tinggal di salah tanda Zodiac sekitar 7 tahun. Sifat positif Uranus adalah kemampuan untuk memprediksi, intuisi, cita-cita kemanusiaan, kekuatan kehendak, progresif, original, sedangkan sifat negatifnya eksentrik dan impulsif. Neptune kata kunci, intuisi Neptunus menauni Pisces tanda Zodiac ke-12. Neptunus adalah planet yang sulit untuk digambarkan karena aturan apapun yang sulit untuk dijabarkan atau mendefinisikan. Namun, dalam grafik kehidupan, Neptunus merupakan seseorang yang penuh spiritualitas, berpikir abstrak, ilusi. Neptunus dapat mewakili mereka yang glamor dan karismatik, penuh kasih dan sangat kreatif. Neptune juga menunjukkan keberuntungan dan perlindungan yang tampaknya hampir supranatural. Perjalanan nedar Neptunus 0 derajat sampai 3 menit per hari, tergantung pada gerakannya. Dibutuhkan sekitar 165 tahun untuk mengorbit melewati semua 12 tanda Zodiac, tinggal di masing-masing selama kurang lebih 14 tahun. Sifat positif Neptunus, mistik, inspirasi, jenius, pengabdian, sensitif, idealis, kreatif, psikis, pengertian. Sifat negatif Neptunus, kesenangan diri, kacau, negatif, ketidakberdayaan, simpati salah, penipu. Pluto kata kunci, transformasi Pluto menaungi scorpio tanda Zodiac kedelapan. Pluto mewakili energi intens. Seorang Pluto yang kuat dalam grafik kehidupan umum menunjukkan seorang individu yang kemungkinan besar akan menjadi non-konformis, yang akan membawa perkembangan baru ke dunia. Hal ini juga dapat mengindikasikan jumlah besar uang dan kekuasaan di balik layar untuk individu. Perjalanan Pluto antara 0 sampai 3 menit sehari dan berlangsung sekitar 248 tahun untuk beredar melalui semua 12 tanda Zodiac, tinggal di masing-masing 14 sampai 30 tahun. Sifat positif Pluto antara lain spiritualitas, revitalisasi, waspada, transformasi, sedangkan sifat negatif Pluto adalah fanatisme, anarki, perusahaan, gejolak, perilaku kriminal.